Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube aku Di video kali ini, aku mau bikin makeup tutorial lagi Dengan look yang kayak gini, ala-ala sunset gitu Menurut aku, look ini cocok banget buat wisuda, lamaran, atau acara-acara lainnya So, buat yang penasaran, keep on watching ya Oh ya guys, ini makeup anti geser-geser ya Kalian harus banget cobain dan simak videonya sampai habis Langsung aja, sebagai base makeupnya, aku pakai Wardah Nature Daily Aloe Hydramid Multifunction Gel Menurut aku, produk ini tuh bagus banget ya guys Jadi dia tuh teksturnya agak-agak lengket gitu Dan itu bikin foundation atau BB Cushion yang kita pakai itu nempel banget ke muka kita Kali ini aku nggak pakai foundation, tapi aku pakai BB Cushion dari Emina Ini yang shadenya like ya guys Sejujurnya ini shadenya lebih terang dari kulit aku Dan bikin muka jadi sedikit banget abu-abu Tapi karena Emina ini menurut aku undertone-nya itu yellow Jadi nggak bikin abu-abu banget Kalaupun kelihatan sedikit abu-abu Nanti kita bisa akalin pakai bedak yang undertone-nya lebih ke kuning ya guys Jadi kalian nggak perlu khawatir Misalnya suatu saat nanti kalian beli foundation Ataupun BB Cushion yang shadenya itu lebih terang daripada kulit kalian Kalian bisa akalin pakai bedak yang undertone-nya ke kuning Atau shadenya yang lebih gelap Contouring-nya aku pakai LB Pro Ini contour cream Sejujurnya ini emang agak barat guys Tapi kalau misalnya kalian punya contouring lainnya Kalian bisa pakai apa aja yang kalian punya Karena aku punya ini untuk contour cream Jadi aku pakai ini aja Si contouring-nya LB Pro ini lengkap banget ya guys Jadi dia di dalamnya itu ada 6 warna Untuk highlight 3 warna Untuk contouring 3 warna Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan warna kulit kalian Kalian juga bisa nentuin sendiri warna contour atau highlight Untuk kalian Misalnya kalian mau yang terang banget Atau gelap banget Itu bisa kalian sesuaikan sendiri Karena itu sesuai selera ya guys Selanjutnya aku timpa pakai bedak tabur Ini dari Rivera Luminous Micro Powder Nah ini tuh undertone-nya yellow guys Jadi bisa menutup Warna keabu-abuan Dari BB Cushion yang aku gunakan tadi Penggunaan bedaknya jangan pelit ya guys Karena sebenarnya semakin banyak bedak yang kita pakai itu Mereka bisa semakin mengikat foundation atau BB Cushion yang kita gunakan Oh iya si Rivera ini menurut aku Dia bagus banget guys bedaknya Walaupun mungkin mereknya gak terlalu booming banget Tapi partikelnya itu menurut aku sangat lembut Dan dia nempel banget ke muka Jadi aku suka banget sih sama bedak tabur Rivera ini Kemudian kita bisa membersihkan bedak tabur yang berjacer pakai brush Supaya lebih ngeset lagi Aku pakai Makeover Power Stay Matte Powder Foundation Ini biar kompleksnya semakin kuat ya guys Biar kompleksnya yang udah kita tempelin di muka itu lebih menyatu lagi Ini aku pakai face mist dari Pixie Selanjutnya kita bikin alis Ini aku pakai pensil alis dari Wardah yang warna brown Sebenarnya pensil alis dari Wardah yang warna coklat ini tuh Agak terlalu terang di alis aku Tapi kali ini aku emang sengaja mau pakai ini Karena biar hasilnya tuh gak terlalu tajam Dan biar kelihatan lebih natural aja gitu guys Dan biar kelihatan lebih natural aja gitu guys Oke ini ada bagian alis yang agak bleber Dan ini aku rapiin pakai concealer dari LT Pro tadi ya guys Untuk riasan matanya Aku pakai dari Makeover yang up done by ya guys Nah transisinya aku pakai warna orange terang Disini namanya adalah Manhattan Atau Manhattan Atau Manhattan Atau gimana bacanya Aku gak tau Bagian luar Aku kasih warna coklat tua Disini aku kasih warna penthouse Inner corner nya Aku kasih warna gold gitu Disini warna it gold Bagian bawah matanya Aku kasih warna yang orange lagi Seperti warna transisi yang pertama Aku aplikasikan Tadi ya guys Mascara dan eyeliner Aku sama-sama pakai Dari Maybelline ya guys Yang hyper curl Kalau mascaranya yang hyper sharp Yang warna kuning Terus kita pasang bulu mata Ini bulu matanya Aku gak ada mereknya guys Jadi aku belinya itu di Shopee Dan itu dari Purbalinga gitu Pokoknya banyak banget pilihannya disana Dan bagus-bagus sih menurut aku Jadi kalau untuk daily atau untuk Acara apapun Teman-teman bisa pakai Kali ini aku pakai Eyeliner Atas yang bagian dalam Karena menurut aku tuh Kayak kelihatannya tuh Agak gak rata gitu Warna hitamnya Jadi aku ratain pakai eyeliner Kalau misalnya kalian matanya sensitif Ini bisa di skip aja ya guys Terus eyeliner bawahnya Aku pakai dari Makeover Ini yang shadenya itu Warna silver Ini menurut aku juga Bagus banget Dia waterproof Dan tahan lama Jadi aman Kalau misalnya kalian pakai ini Terus kayak nangis Atau kena Air mata Itu aman banget guys Buat contouringnya Aku pakai seperti biasa Kecintaan aku dari Pixie Ini udah oke banget Menurut aku Warnanya tuh Gampang banget Diblend dan Gak terlalu Gelap banget Jadi bisa kelihatan Tetap bisa kelihatan natural Aku tuh kalau contouring Selalu kayak Agak ke atas gitu ya guys Karena pipi aku itu kan Agak-agak chubby Gemes gitu Gak bohong Maksudnya tuh Biar kelihatan Lebih tirus aja Gitu loh guys Untuk hidungnya Juga Agak aku kedepanin Dan usahain Jangan sampai Warna coklatnya itu Jangan sampai Beleber Terlalu ke dalam Karena itu bisa bikin Hidung kita jadi terkesan Makin lebar Nah Untuk blush onnya ini Karena aku gak punya Blush on yang orange banget Kayak yang aku pengenin Jadi aku Akalin pakai Eyeshadow yang tadi Yang Manhattan Itu untuk Jadi blush on guys Jadi Waktu ngeaplikasinya Itu lebih baik Sedikit demi sedikit Karena biar gak ngeblok Ini sih sebenarnya Agak terlalu ngeblok sih Makanya aku Blend lagi Pakai kuas Highlighternya Aku pakai dari Vocalure Yang Sembilan Warna Yang itu aku pakai Yang warna putihnya Untuk highlight Hidung Terus Kening Terus Sama tulang pipi Sama tulang pipi Akhir Untuk Lip creamnya Aku pakai dari Mizu Ini yang warna Dolce ya guys Ini tuh Orange banget Warnanya Tapi cantik Pol Kenapa aku suka Pakai lip cream Karena menurut aku Lip cream itu Warnanya Benar-benar Bisa menutup Warna bibir Jadi Kan bibir aku itu Warnanya tuh Gak sama gitu loh guys Jadi kayak Ada garisnya Di tengah gitu Jadi harus Kalau misalnya Pakai lip cream Atau lipstick Itu harus Yang bisa Coverage Gitu Oke Udah jadi Kayak gini Looknya Untuk kalian Yang mau Ini lebih Awet Dan tahan lama Lagi Kalian bisa Menggunakan face mist Atau setting spray Atau apapun Yang kalian punya Biar Makeupnya itu Lebih nempel lagi Ya guys Dan ini udah Aman banget Buat digeser-geser Segitu dulu Video dari aku Buat temen-temen Yang belum subscribe Jangan lupa Subscribe Dan Silahkan Kalian bisa Like video ini Dan komen Di bawah juga ya Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye 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 Bye